Halo semuanya, Assalamualaikum, Salam Sehat Selalu Hari ini saya jalan-jalan di taman yang keren, taman yang cantik dan warna-warni Taman New Celosia Taman New Celosia ini ada di bawahnya Candi Gedong Songo di Gunung Ungaran ya Taman New Celosia ini terletak di daerah Bandungan, kira-kira 20 km dari Semarang Kalau kita dari arah Semarang, kita bisa lewat Lemahabang Tapi kita harus putar balik di daerah Bergas Setelah itu putar balik, langsung kita ke kiri ke arah Bandungan Kalau kita lewat Ambarawa, kita bisa belok ke arah Bandungan lewat perempatan di daerah Paulin Melewati kawadanan ke kiri, lalu kauman ke kanan, lalu jalannya terus menanjak di daerah Pegunungan Udaranya di sini gimana ya, dingin, sejuk, sejuk banget ya, enak banget, enak, enak katanya, yang penting punya duit Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, like, subscribe, subscribe, bye Bye Kalau kita sudah sampai di Alun-Alun atau Pasar Bunga Nanti kita belok ke kiri ke arah Sungung Wono ya Tak jauh dari pertigaan ke arah Gedong Songo, kita sampai di lokasi Taman Silosia ini ada di sebelah kiri Sampai, kita bayar parkir dulu ya Selamat datang, disini tuh bayaran parkirnya dulu bu Oh iya, berapa? 10 ribu Masukannya berapa mas? Kalau sekarang 20 ribu 20 Kalau weekend 25 Oke Parkirnya lurus aja, pintu masuknya gedung warna merah itu ya bu Oke Nanti keluarnya ada di sini lagi Oke Terima kasih banyak Hitungnya, oh ada mainan Ada mainan dah Jadi sini aja ya Terima kasih telah menonton! Di sini juga tersedia kursi roda Jadi gak perlu membawa kursi roda dari rumah Nah ini saya sudah sampai di Kilosia ya Jadi masuk di bentuk gerbang kita langsung Ada ini tempat untuk selfie Jangan lupa selfie dulu Nanti kalau sudah kehasilkan mau pulang Kita nanti bisa lupa ya Nah kita bisa foto-foto disini Kita bisa selfie disini ya Terima kasih Terima kasih Ya 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 Jadi ini ada jalur kursi roda Jadi Dari orang tua atau yang defable yang mau kesini Sangat mudah aksesnya Selain itu kan disediakan kursi roda tadi Yuk kita lanjut Di lorong bunga ini biasanya sedikit terjadi kemacetan Karena setiap pengunjung ingin berfoto Apalagi yang rombongan seperti ini Mereka ingin berfoto dengan latar belakangan lorong bunga Yang memang cantik sekali Mereka ingin berfoto dengan latar belakang Mereka ingin berfoto dengan latar belakang Iya kalau masuk disini Oh 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 Untuk foto ya ini ya Ya ini tempat untuk foto-foto juga Framenya bagus juga ya Terima kasih selamat menikmati disini bisa untuk ngobrol-ngobrol atau rapat ya jalur-jalur di atas kulam ini sangat bagus sangat bersih dan kokoh ya tersedia shelter untuk menikmati keindahan pemandangan di bawahnya tersedia juga shelter jembatan kaca asik ini untuk menguji nyali kita apakah berani atau tidak kita lewat disini kamu berani banget kamu takut kamu takut kakak juga takut enggak apa ayo jalan kaki jangan lihat pokoknya nyamutnya jangan gak usah ngeliat sana apa-apa takut apa takut selamat menikmati 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 selamat menikmati